hai semua selamat datang kembali di channel dapur saya rahasia saat kita masak masakan rumahan yuk nah disini aku mempunyai tiga siung bawang putih kita geprek setelah kita geprek kita akan cacah kasar si bawang putihnya ini kita lakukan sampai semua bawang putih tercacah kasar nah setelah tercacah kasar seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu nah disini aku mempunyai juga seperempat bawang bombay ukuran besar kita potong-potong besar seperti ini ya teman nah setelah kita potong-potong kita sisihkan kemudian disini aku mempunyai tiga buah cabai keriting kita potong-potong serong memanjang seperti ini ya teman nah kalau kalian nggak mau punya cabai keriting kalian bisa menggunakan cabai besar satu batang daun bawang nah ini kita potong-potong agak panjang lalu kita akan belah ya daun bawangnya seperti ini kita lakukan sampai semuanya habis lalu ini kita sisihkan selanjutnya kita siapkan mangkuk lalu kita masukkan tepung bumbu serba guna sajiko nah kalau nggak ada kalian bisa pakai tepung terigu biasa lalu kalian kasih sesening kemudian disini aku tambahkan air nah kalau aku pakai tepung bumbu serba guna disini aku nggak tambahin lagi sesening ya teman karena rasanya ini udah pas menurut aku tapi kalau kalian mau pakai tepung terigu kalian harus tambahin sesening misalnya kaldu bubuk garam dan merica bubuk nah disini juga aku mempunyai udang yang sudah bersih udah dikupas kulitnya sebanyak 300 gram kita tuang ke dalam larutan tepung serba guna ya teman nah tekstur tepungnya disini jangan terlalu cahit dan jangan juga terlalu kental jadi teksturnya sedang sedang aja ya teman nah ini kita aduk sampai semua udang terbaluri tepung kemudian kita ambil wadah lalu kita masukkan lagi tepung serba guna sekali lagi aku nggak tambahin sesening ya teman karena ini udah rasanya pas menurut aku kemudian kita ambil udang yang sudah kita kasih tepung basahnya tadi lalu kita baluri dengan tepung kering nah kira-kira teksturnya seperti ini agak keriting ya teman nah ini kita lakukan sampai semua udangnya habis nah kalau kalian pakai tepung serba guna yang lain kalian bisa koreksi rasanya ya teman karena ini rasanya udah pas sekali lagi aku nggak tambahin sesening kemudian disini kita panaskan minyak lalu kita masukkan udang yang sudah kita beri tepung satu per satu pastikan minyaknya udah dalam keadaan panas nah setelah udangnya masuk ke dalam minyak penggorengan kalian kecilkan apinya jangan terlalu besar biar udangnya ini matangnya merata nah ini udah mulai matang ya kemudian kita angkat lalu kita tiriskan kalau masih ada udang yang belum tergoreng kalian lakukan sampai semuanya udang habis tergoreng nah 300 gram ini udangnya lumayan banyak ya teman pokoknya bisa dimakan sekeluarga nah ini kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita ambil pan baru lalu kita masukkan bawang putih bawang bombay yang sudah kita potong-potong di awal tadi tidak lupa kita masukkan juga cabai keriting nah ini kita tumis sampai semuanya benar-benar matang dan layu nah setelah matang dan layu kalian boleh tambahkan air airnya disesuaikan ya teman jangan juga terlalu banyak kemudian kita masukkan daun bawang yang sudah kita potong-potong di awal tadi nah ini kita sisihkan sampai mendidih kemudian disini kita boleh tambahkan saus tomat sebanyak 2-3 sendok makan disesuaikan selera ya teman aku juga tambahkan saus tiram sebanyak 1 sendok makan kaldu bubuk kemudian kalian bisa biarkan mendidih dulu sejenak atau kalian aduk ya teman nah disini juga aku tambahin larutan maizena untuk pengentalnya ya teman nah ini kita masak sampai benar-benar mendidih kalau dianggap kurang kental kalian boleh tambahkan lagi ya larutan maizena nya nah ini kita masak sampai semuanya benar-benar matang nah pada saat kalian masukkan udangnya kompornya sudah dalam keadaan mati ya teman lalu ini kita aduk cepat sampai semua sausnya ini menutupi udang yang sudah kita goreng tadi kemudian udang goreng tepung pedas manis siap untuk kalian sajikan disantap dengan sepiring nasi panas ini enak banget dan wajib untuk kalian coba nah jika kalian suka dengan resep yang aku sajikan kali ini boleh dong di like dan di share yang banyak ke sosial media kalian dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe channel ini ya bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum